Pemirsa ratusan umat Kristen mengikuti ibadah Jumat Agung Gereja Toraja Jumat Arantelemo Makale Utara Tanah Toraja Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Maret 2024 pagi hari. Ibadah yang dipimpin langsung Pendeta Ernawati Kombong STH mengangkat tema oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh. Berdasarkan tema yang diangkat, Pendeta Ernawati menyampaikan kepada Jumat bahwa Yesus Kristus disalib karena kasihnya yang sempurna bagi manusia yang berdosa. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama Rekan Muhammad Rifqi, wartawan Tribun Toraja yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Muhammad Rifqi, silakan laporan Anda, Rekan. Baik, Rekan Justina dan Pemirsa Tribuner, selamat siang. Dapat kami laporkan perayaan Jumat Agung turut dilaksanakan oleh Gereja Toraja Jumat Arantelemo, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Toraja Provinsi Suwesi Selatan pada Jumat 29 Maret kemarin. Jumat Agung diawali dengan khutbah oleh Pendeta Ernawati Kombong STH dengan tema oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh. Berdasarkan tema yang diangkat tersebut, Pendeta Ernawati menyampaikan kepada Jemaat Gereja bahwa Yesus Kristus disalib karena kasihnya yang sempurna bagi manusia yang berdosa. Yang mengharapkan melalui perayaan Jumat Agung ini, segenap Jemaat dapat semakin memahami esensi pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Hal itu menurut Pendeta Ernawati dapat diaplikasikan Jemaat dengan menjalankan hidup penuh syukur. Saat dikonfirmasi Tribuners, Pendeta Ernawati mengatakan kiranya Jemaat semakin dimampukan memaknai pengorbanan Kristus lewat komitmen untuk tetap setia menjalani hidup dengan penuh syukur sebab oleh Bilur-bilurnya manusia dipulihkan menurut Pendeta Ernawati. Selain itu nantinya juga Jemaat Rantai Lemo, Geraja Toraja Jemaat Rantai Lemo akan menggelar ibadah pasca yang dimana pada subuh hari nanti sekira pukul 3 pagi minggu ini akan dibuka dengan pawai obor, kemudian dilanjutkan dengan ibadah pasca di pagi harinya Tribuners. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan Muhammad Rifqi kontributor Tribun Teraja langsung dari Makali Tanah Teraja. Saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih rekan Muhammad Rifqi wartawan Tribun Teraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.